Kalau tapi kalau sholat zuhur, sholat asar ke jalanan panjang gak apa-apa ya kalau sholat maghrib, isah sama subuh ke jalanan panjang, kena sanksi nah jadi pondok nah kopi ya sholat jumat harus pakai sarung apalagi khutbah itu contoh apa maknanya maknanya ini itu budaya ya budaya yang tidak bertentangan dengan ajaran agama, tapi kalau ada budaya bertentangan dengan ajaran agama itu gak boleh kita ikuti nah jadi untuk membedakan mana yang adab dan mana yang budaya cara membedakannya harus dengan ilmu contoh yang lain ini budaya kita kalau lewat di depan orang tua itu kan jalanan menunduk itu budaya kalau di orang Arab itu gak ada seperti itu mereka kalau lewat di depan orang tua atau buru itu biasa itu kalau orang Betawi bilang melengos itu dianggap kurang ajar ini bahaya ini kalau kita bawa ke sini masyarakat kita nah kemudian yang kedua yang kedua tadi berkaitan dengan masalah perbuatan yang dilakukan oleh para sahabat jadi sebenarnya beberapa contoh tadi itu itu yang disebut dengan sunnah takririyah ya sunnah takririyah itu memang hanya dapat terjadi di zaman Rasulullah SAW oleh karena itu itu tidak bisa dilakukan sesudah generasi sahabat sebab apa setelah Rasulullah SAW wafat gak ada lagi yang bisa membenarkan dan jangan lupa ketika Rasulullah SAW membenarkan atau mendiamkan maka itu menjadi bagian daripada agama karena semua yang dilakukan Nabi itu adalah wahyu dalam bab ini ya oleh karena itu ini salah satu keunikan Rasulullah Rasulullah itu ya jangankan perbuatannya jangankan ucapannya diamnya saja menjadi hujah diamnya menjadi hujah jadi dalil ya 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 bukannya sholat sholat sunnah yang kemudian disebut sebagai sholat sunnah sholat sunnah wudhu ya yang dilakukan oleh Bilal ya ya itu kemudian ketika apa namanya Rasulullah mengetahuinya Nabi mendiamkan atau Nabi menyetujunya jadi itu judulah menjadi sunnah sama dengan ucapan Nabi atau perbuatan Nabi ya sama dengan juga yang masalah Rukyah tadi ya kata Nabi wama adara'aka'an ha-ruqyah dari mana kamu tahu bahwa itu Rukyah itu itu sebagai satu apa namanya dalil atau ucapan yang menunjukkan bahwa Rasulullah s.a.w. menyetujuinya jadi sekali lagi itu tidak bisa dilakukan oleh orang yang hidup sesudah sahabat Rasulullah s.a.w. inilah salah satu keistimewaan dan keutamaan sahabat Rasulullah s.a.w. dimana mereka hidup bergaul dengan Nabi sejaman dengan Nabi ya ketika mereka melakukan satu perbuatan kemudian Nabi melihatnya Nabi mendiamkan atau menyetujui itu sama sama hukumnya sama persis dengan apa yang diucapkan Nabi dan yang dilakukan oleh Rasulullah s.a.w. ada lagi pertanyaan ya silahkan yang pertama mengatakan bagi yang tanya yang luar hukum boleh jadi yang saya tanya sama bagaimana dengan hukum lakuk itu makhluk itu sebenarnya boleh atau tidak atau mungkin makhluk 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 bisa hukumnya bisa keharap atau mungkin ada yang boleh terus yang kedua ini berkenan dengan kita sebagai pendidik yang ingin saya tanyakan apa sih hukumnya memulai pembelajaran dengan ujian kepada Allah dan salawat dan bagaimana hukumnya jika tidak memulai pembelajaran dengan ujian Allah dengan salawat makro contohnya jadi makro ini sebenarnya makro itu kalau menurut bahasa artinya makro itu tidak disukai makro itu artinya tidak disukai jadi nanti dalam pengertian agama makro itu sesuatu yang sebenarnya kalaupun dilakukan itu tidak berdosa cuman dia kurang baik makro ini sebenarnya pemahaman makro itu ada larangan cuman nanti para ulama mengatakannya itu makro sebenarnya larangan sebagai contoh umpamanya begini umpamanya menulis tulisan di atas kubur itu ada larangan membuat tulisan nanti tulisan apa namanya di nisan tulisan nama kemudian wafat lahir juga ada sebenarnya itu ada larangan jadi para ulama mengatakan larangan itu sebenarnya larangan makro bukan larangan haram jadi kalaupun dilakukan dia tidak terjemus pada perbuatan haram cuma hanya makro contoh yang lain begini nah ini masalah makanan tadi makanan ya ini pendapat jadi makanan itu kan yang dilarang dalam agama dalam Al-Quran itu hanya empat ini disepakati keharamannya sementara nanti pendapat dari mazhab maliki yang tidak yang diluar yang empat ini walaupun Nabi itu mengatakan Nabi melarang bahasa bahasa adit itu Nabi melarang Nabi melarang makan burung yang memiliki makhlap atau melarang makan binatang buas yang memiliki taring itulah bunyi apa namanya bunyi lapatnya itu nah itu artinya melarang Naha Rasulullah Rasulullah melarang nah mereka memahami larangan itu bukan larangan haram tapi larangan makruh jadi dalam mazhab maliki makan binatang buas itu tidak haram hanya makruh saja seperti gajah harimau singa itu tidak haram itu hanya makruh atau buaya itu kan binatang binatang buas yang haram menurut mereka yang empat saja nah jadi nanti ada sebagian ulama yang mengatakan larangan itu jika terdapat di dalam hadis itu hukumnya tidak haram tetapi hanya makruh saja masalahnya bukan kepada perkataan nabi bukan masalah perkataan nabinya bukan riwayatnya beda al-qur'an itu riwayat al-qur'an dengan hadis itu beda apalagi nanti ada ulama yang mengatakan hadis itu larangan itu pada sebatas hadis yang tidak mutawatir hanya ahad saja maka kekuatan riwayatnya itu sangat membaca pujian jadi sebelum belajar itu membaca alhamdulillah puji-pujian dan juga sarawat kepada Allah itu bagaimana hukumnya mulai belajar puji-pujian kepada Allah kemudian wajah sarawat itu kan bagian daripada zikir pertanyaannya apakah kita tidak boleh memulai pekerjaan dengan mengawali perbuatan kita dengan zikir padahal Nabi mengatakan basmalah itu termasuk begini pada zikir Nabi katakan semua perkara penting yang tidak dimulai dengan membaca bismillah maka perkara itu menjadi terputus terputus itu artinya kurang barokah mungkin dari hadis inilah maka karena bismillah itu bagian daripada zikir kemudian ada juga yang menggunakan sesedah bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah itu kan pujian kemudian salawat apa yang salah yang salah dimana ada pertanyaan lain ya silahkan yang saya tanyakan terkait dengan bacaan di dalam sholat karena ada riwayat bahwa Nabi ketika membaca Al-Quran ketika misalkan berjalan ayat mas beliau membaca doa kemudian misalkan kita bertemu dengan ayat tentang azab maka beliau membuang perlindungan dari disitu tapi tidak ditemukan redaksi kalimat apa yang beliau baca jadi sehingga ada beberapa ulama yang tapi memang ada riwayat misalkan dalam surah seksin setahap setelah kita membaca doa berjalan di ahkam yang berjalan kemudian ada yang membaca bahwa wana dari Indonesia jadi ada relaks jadi maksud saya ada beberapa misalkan habis membaca surah tertentu ada ulama yang menyemankan doa ini dapat dibaca ketika sesudah ketika membaca ayat tersebut apakah itu apa namanya istilahnya bisa atau gimana kalau sebenarnya ada tentunan dari rasi tapi disini tentunan ini umum kita gak dapat relaksi kalimatnya misalkan kayak saya sering temukan misalkan di masjid membaca por'an surah al-qashiyah maka di maka imamnya ada mengucapkan Allah berisik ini apakah disini dalam kategori atau bagaimana hukumnya karena memang ada riwayatnya tapi redaksi kalimatnya belum disemankan jadi kalau memang riwayat yang ada adalah bahwa Rasulullah s.a.w. ketika membaca ayat-ayat rahmat beliau memohon kepada Allah s.w.t rahmat kemudian apabila membaca ayat-ayat azab beliau memperlindungi kepada Allah daripada azab tersebut ini kan sifatnya umum jadi para ulama kita mengatakan sifatnya umum itu nanti dikembalikan kepada bahasa kepada bahasa dari sinilah mungkin para ulama itu membuat susunan kalimat sendiri jadi prinsip dasarnya memang sudah ada cuma karena memang teknis atau reduksi susunan kalimat tidak dijelaskan secara spesifik oleh nabi maka para ulama beristihat kalau babnya seperti itu maka tidak termasuk lida kenapa? karena ada landasan umumnya ada lagi? nah jadi tema kita yang paling penting disini adalah kita sebenarnya ini tadi ini pertanyaan ini setelah kita sudah memahami materi ini maka kita bisa menjawab apakah semua yang dikerjakan nabi sunnah? apa jawabannya? tidak apakah semua yang tidak dikerjakan nabi bid'ah? juga tidak inilah pentingnya pentingnya kita melihat itu sunnah atau tidak sunnah bid'ah atau tidak sunnah ini nanti ini sangat terkait dengan masalah sikap jadi kalau kita bicara dalam konteks dakwah ini tentang masalah sikap sikap kepada orang oleh karena itu nanti kita bicara kemarin kita bicara tentang ahlu sunnah wal jamaah kalau kita bicara ahlu sunnah berarti ada ahli bid'ah ya kan? nah kita bicara siapa ahli bid'ah harus tahu dulu bid'ah itu apa sebab kalau kita mengatakan semua yang tidak dikerjakan nabi-nabi bid'ah kita kan gampang mengatakan orang ini ahli bid'ah 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 kenapa? nabi tidak pernah kerjakan nabi tidak pernah kerjakan ini bid'ah ini kan berbahaya dalam konteks dakwah jadi sebab kata-kata bid'ah itu bukan kalimat yang sederhana orang itu pasti tidak suka kalau dibilang ahli bid'ah kenapa? bid'ah itu jelek bid'ah itu neraka tempatnya bid'ah itu sesat sesat itu neraka siapa yang mau dibilang sesat? orang yang sesat saja itu tidak mau dibilang sesat padahal jelas-jelas sesat karena kesesatan itu memang sesuatu yang tidak baik ini penting jadi kita konteknya itu nanti insyaallah akan kita perluas lagi tema ini setelah itu kita bicara tentang lawan daripada lusunah adalah ahli bid'ah siapa mereka? baik kita cukupan dulu kembalikan kepada pembahacara wassalamualamu'ala muhammadin selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati